Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang film horor Thailand yang bikin susah tidur. Film horor Thailand berikut ini diurutkan dari yang santai sampai yang bikin parno. Sebagian besar meraih penghargaan dan cetak box office Thailand. Harus diakui, Thailand juaranya bikin film horor. Biasanya, mereka punya ide cerita yang menarik ditambah unsur-unsur horor ala Asia yang bikin film-film mereka lebih nyeremin dari film-film Hollywood. Nah, inilah rekomendasi film horor Thailand yang bisa jadi referensi dari horor santai sampai bikin susah tidur. 7. The Promise 2017 Dua orang sahabat, Baum dan Ibe, berjanji mengakhiri hidup mereka alias bunuh diri bersama karena krisis keuangan yang dihadapi oleh keluarga mereka. Namun, Ibe lebih dulu bunuh diri. Karena shock, Baum langsung membatalkan niatnya. 20 tahun kemudian, Baum jadi pengusaha sukses. Bersama anaknya, dia mengunjungi tempat dulu dia berencana bunuh diri bareng sahabatnya itu. Nggak lama setelahnya, hidup Baum dan anaknya mulai enggak tenang. Arwah sang sahabat mulai mengganggu mereka berdua dan menagih janji yang dulu sempat dibuat. Sebenarnya, The Promise ini bukanlah film horor seutuhnya. Unsur drama dan emosional justru jadi yang paling kuat, bahkan enggak munculin sama sekali penampakan si setan atau arwah yang bisa bikin parno. Namun, bukan berarti jelek, The Promise mampu membangun suasana horornya lewat unsur drama. 6 Coming Soon, 2008 Shen yang sehari-hari kerja di bioskop memutuskan untuk membajak sebuah film untuk cari uang tambahan demi bayar hutang. Film yang dibajak berkisah tentang seorang cewek yang digantung karena gila dan membuat buta anak-anak di desanya. Ternyata, sosok cewek di film itu mulai mengganggu Shen. Nah, karena penasaran, Shen mulai menelusuri kenapa dia mengalami hal-hal gaib itu. Dia pun pergi ke desa tempat cerita dalam film itu berasal dan nonton proses behind the skene pembuatan film tersebut. Beberapa adegan bisa bikin kalian terbayang dan parno sendirian di rumah. Disarankan untuk nonton film horor ini siang hari, ya. 5 Laddalen, 2011 Keluarga muda asal Bangkok pindah ke Chiang Mai dan menetap di rumah baru mereka yang berlokasi di kompleks Laddalen. Rasa bahagia mereka pelan-pelan sirna karena tiba-tiba terungkap adanya pembunuhan di kompleks itu. Kisah-kisah seram pun mulai berembus sehingga kompleks itu jadi enggak nyaman lagi untuk ditinggali. Tak disangka-sangka, ternyata, orang terdekat keluarga ini juga punya kisah misteri yang bikin mereka shock. Teror demi teror tak terduga semakin menghantui keluarga ini beserta warga Laddalen lainnya. Sopon Sakdapisit, sutradara dan penulis naskah film Laddalen mengemasnya menjadi sebuah film drama keluarga horor yang inspirasinya datang dari kehidupan nyata. Film horor Thailand ini cocok jadi pemanas adrenalin sebelum nonton film yang paling seram. 4. The Swimmers 2014 Berjudul asli Fakwa Inai Gaitoe, film ini bercerita tentang Perk dan Tan adalah dua perenang muda yang selalu beradu di kolam demi menjadi-jadi yang tercepat dan terdepan. Di luar kolam, hubungan keduanya justru sangat dekat karena mereka adalah sahabat karib. Meski begitu, ada sisiri dari Perk kepada Tan. Secara diam-diam, dia naksir berat sama kekasih sahabatnya itu yang bernama Ice. Sampai satu ketika, Ice secara misterius bunuh diri. Tan sebagai pacarnya langsung mencari tahu alasan kekasihnya sampai meregang nyawa. Di sisi lain, arwah Ice mulai menghantui kehidupan Perk. Film horor romantis ini punya alur maju mundur. Memang, tema yang diangkat sudah umum, yakni arwah penasaran yang dibumbui kisah cinta segitiga. Namun, film ini bisa jadi pelajaran bagi kalian untuk berpikir sebelum bertindak. Seorang fotografer dan pacarnya nabrak lari seorang cewek. Usai kejadian itu, mulailah muncul bayangan di foto-foto karya sang fotografer. Bayangan ini diduga adalah sosok sang korban nabrak lari. Pasangan ini mulai mencari tahu kehidupan masa lalu sang korban. Setelahnya, berbagai fakta yang mengejutkan bermunculan. Inilah momen yang bikin film makin seru dan bikin penasaran. Ide cerita dari film ini tergolong segar di masa itu sampai akhirnya dibuat 3 kali remake India berjudul Sivi 2007 dan Klik 2010, serta remake Amerika berjudul Suter 2008. Saking populernya, film ini juga menjadi hitbox office terbesar di Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Brazil. 2. Empat Bia 2008 Empat Bia atau Fobia atau Si Perang jadi film horor antologi karya empat sutradara ternama Thailand. Pertama, Happiness bercerita tentang seorang cewek yang mendapat banyak SMS dari orang asing dan bikin dia penasaran siapa pengirimnya. Kedua, Tit Fortat Mata Dibalas Mata dalam bahasa Thai yang ceritanya tentang ilmu hitam yang dilakukan oleh anak-anak sekolah. Ketiga, Intermidly, tentang sekumpulan anak-anak yang berkemah dan terkena musibah. Terakhir, Last Flight, mengenai sebuah penerbangan yang penuh ketegangan. 4. Dia menyajikan empat jalan cerita berbeda yang masing-masingnya bakal bikin emosi kalian naik turun. Ada unsur komedinya, unsur kejutan, sampai adopsi colobical thriller yang bikin kalian ternganga. Saking seramnya, film ini masuk nominasi internasional Toronto After Dark Film Festival kategori Best Feature Film. 1. Alone 2007 Film Alone ini menceritakan hubungan sepasang kembar siam, Pim dan Ploy. Ketika kecil, keduanya berusaha dipisahkan melalui operasi, tapi berujung dengan meninggalnya Ploy. Karena nggak mau dihantui rasa bersalah, Pim akhirnya pindah ke Korea saat mulai beranjak dewasa. Satu waktu, Pim harus kembali ke Thailand. Disinilah arwah kembarannya mulai mengganggu kehidupan Pim. Sampai-sampai, Pim memutuskan konsultasi ke psikolog dan teman-teman lamanya. Ternyata, ada sebuah luka lama yang belum terungkap dari masa lalu sepasang kembar siam ini. Film ini dapat respons luar biasa dari publik Thailand maupun internasional. Di Brazil, film ini dipasarkan sebagai sekuel dari shooter. Sementara soal penghargaan, film ini raih piala film terbaik di Austin Fantastic Fest, Louisville Freak Night Film Fest, New York City Horror Film Festival, dan Toronto After Dark Film Festival. Dari tujuh film barusan, mana yang bikin kalian penasaran buat nonton? Kalau bingung, nggak ada salahnya kalian gelar movie maraton beberapa judul sekaligus. Biar lebih seru, matiin lampu dan kerasin volume suaranya, ya. Selamat nonton! Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Terus ikuti channel ini untuk mengetahui seputar film. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.